ini ada pekerjaan fisio 406 ini panas 95 derajat pertama kita mau ganti radiatornya dulu ini radiatornya punya mobil lain lebih pendek harusnya segini radiatornya kita sudah ada radiatornya pakai yang copotan lagi dibersihkan di belakang mungkin setelah ini nanti kita cek pannya juga karena ini radiator ganti berarti yang selangnya diganti seperti itu sebelum pasang radiator dibersihkan dulu biar flow anginnya itu lebih bagus pakai air kenceng aja tadi kotor ya cuma selat di belakangnya tadi kotor ya kotor ya sekarang udah bening dan cukup iya seperti itu nanti tadi ataunya dipasang surah radiatornya ini ada radiatornya kan beda jauh tuh antara yang ini sama yang itu ya panjangnya ya jauh ya bedanya mungkin beda 10 cm kemudian ini nanti yang mau dipasang ini bekasnya yang bawah yang atas semua clipnya yang bawah belum ketemu nanti dikasih clip ini bekas metik ya hadiatannya lebih tebal jadi alhamdulillah lah lebih bagus harusnya ini lagi diisi airnya setelah ini kita hidupkan ya kita coba kita lihat bisa suhunya lebih rendah daripada sebelumnya sebelumnya kan 95 pakai radiator yang itu radiator carry ini sudah aslinya dan sudah yang model metik dia lebih tebal kita coba hidupkan sudah bang sudah sudah kan coba ya kita coba awas bang awas selang bunuhnya selang bunuhnya oh iya sudah diganti selang bunuhnya ganti sekarang ngetes panhek jalan sidangnya coba sini jalannya jalannya dua pas satu jalannya dua ya berarti high speednya normal kita pasang lagi berarti high speednya normal ini sudah normal ini sudah normal ini sudah normal sudah dipasang lagi running ini sudah berapa menit suhunya berapa sekarang bisa suhunya sekarang berapa suhunya 80 oke kita pakai AC ini sudah agak lama masih kita pakai AC aja kita pakai AC ini masih masih 80 apa yang lihat nanti kita hidup 10 menit naik apa kalau kita seperti itu saya radiator di tinggal kalau saya l5 itu dibuka ini sudah enak yang sudah cukup di sini kita coba pakai pasang bambu sudah muter ya satu petaran ya masih kurang dari 80 sudah normal sudah normal kayaknya kayaknya karena suhunya juga tidak terlalu panas ya tapi harusnya sudah kalau panas paling tidak sampai 90 ada keluhan sedikit lutuk-lutuk motri dicoba di bagian kiri roda mungkin link stabil di kanan atas ada juga lutuk-lutuk mungkin mounting atas kita coba dicek ternyata yang rusaknya ini yang sebelah kiri ini mau diganti link stabil namanya oke sini ya lokasinya yang dari bawah ke atas linknya berdiri tadi pas nge-track pertama kan agak melayang ini ya mobil ini rasanya kok stilnya ringan banget di ininya nah jadi ininya itu terbalik nih tepat link stabilnya ya itu pas tadi mau ganti link stabil posisinya di sini harusnya posisinya sebelah sini karena link stabilnya kan disana jadi kesini jadi terlalu narik ya jadi pantasan swistirnya tuh dan orangnya juga ngeluh posisinya gak enak gitu jadi kemungkinan salah masang stockbacker ini harusnya buat yang kiri ini dipasangnya di kanan ya jadi salah banget ini mau dibuka mau dituker aja ini sebelondong ke kiri yang sana yang kiri ke kanan ya nanti setelah itu kita coba lagi ini gak enak tapi pas dipakai tuh kayak melayang gitu ya selalu ringan di awalnya gak enak ya tidak tidak balik ke semula ya kalau dibelokin itu kayaknya lambat nah enak lah pokoknya gak jadi coba kalau untuk yang radiator kayaknya temperatur sudah oke tinggal ke kaki-kaki karena waktunya masih ada jadi kita lanjut ke kaki-kaki tapi kalau udah kesorean biasanya ditunai karena ini jauh ya ini dari tangerang subscriber dari tangerang dari jauh jadi sesukupnya waktu nanti kita akan perbaiki yang yang dia mau yang dia keluhkan ya itu dulu ya nanti saya update lagi sudah dituker ya yang kanan yang kiri yang kanan sudah malah seharusnya posisinya disini di belakang sini belakang jadi biar lurus ke situ ke yang bawah ya dari sini ke bawah lurus tadi kan disini posisinya jadi kemungkinan jadi gak enak ya nanti kita coba setelah ini habis yang di sopletter yang ini bocor yang ini bocor yang kiri sudah diganti sopletter nya takutnya rusak pan kalau dibiarkan kita coba abis ini sudah dites yang kedua kali suhunya masih normal ya sudah agak panjang tadi ngetesnya masih 80 ya berarti suhu kerja jadi mudah-mudahan sih aman harusnya aman berarti sekian dulu ya videonya tadi sudah diganti radiator terus dikembalikan posisi sopletter ya karena salah jadi setirnya sudah kayaknya lebih enak daripada tadi karena sopletter kiri dipasang di kanan-kanan di kiri terus yang belakang kita ganti sopletter copotan ya itu mungkin yang pekerjaan yang pokoknya jadi sudah selesai ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya mas mas maka teri waktunya jam sekian ya mari sampai jumpa lagi selamat menikmati